Safe Papua Trending, perusahaan korsel diduga bakar hutan nyaris seluas seol Jumat 13 November 2020 dini hari, jagat media sosial Twitter diramekan dengan netizen yang membicarakan perihal hutan Papua Melalui tagar Safe Hutan Papua, netizen beramai-ramai menaruh simpati pada warga pedalaman Papua yang kehilangan hutan mereka Berdasarkan penelusuran, isu mengenai hutan Papua ini pertama kali diangkat oleh media BBC Indonesia Dalam laporan investigasinya, mereka melaporkan bahwa perusahaan Korea Selatan Korindo Group dengan sengaja membakar hutan Papua nyaris seluas ibu kota Korsel, Seoul Pembukaan hutan dilakukan untuk mengubah lahnya menjadi perkebunan sawit Kasus tersebut terjadi di Boven de Gaulle dan Merauke Tau-pauan kesengajaan pembakaran hutan itu diperoleh dari riset yang dilakukan Forensic Arsitektur Yang berbasis di Goldsmith University, Inggris dengan Greenpeace Dari hasil penelitian, pembakaran tersebut telah dilakukan mulai tahun 2011 hingga 2016 Forensic Arsitektur menerapkan analisis spasial dan arsitektural Serta teknik pemodelan dan penelitian canggih untuk menyelidiki kasus itu Mereka juga membandingkan citra satelit dengan data titik api dari satelit NASA di area sama pada periode sama Kami menemukan bahwa pola, arah dan kecepatan pergerakan api sangat cocok dengan pola, kecepatan, arah pembukaan rahan Ini menunjukkan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja Ujar peneliti senior Forensic Arsitektur Samaneh Muafi sebagaimana diwartakan di BBC Indonesia Jika kebakaran terjadi dari luar sisi konsesi atau karena kondisi cuaca Maka api akan bergerak dengan arah yang berbeda Mereka akan tersebar, kata Muafi Namun, Korindo mengatakan bahwa pembukaan rahan itu dilakukan dengan alat berat Bahwa terjadi kebakaran Korindo menyebutkan hal tersebut dipicu warga yang berburuk tikus tanah Yang bersembunyi di bawah tumpukan kayu Korindo bahkan menyebutkan kegiatan itu menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi operasional kami Sementara itu, Kepala Kampanye Hutan Green Beach Asia Tenggara Kiki Taufik menjelaskan bahwa pembukaan lahan menggunakan api sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum Praktik ini ilegal sesuai UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH Sayangnya, perusahaan sawit yang melakukan praktik ini kerap lolos dari sanksi Hutan Papua sendiri memiliki fungsi besar bagi masyarakat Papua Hutan menjadi tempat mereka bernaung secara turun-temurun Selain itu, hutan Papua juga merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia Di sana lebih dari 60% keaniragaman hayati Indonesia hidup Menanggapi kerusakan hutan ini, salah seorang warga suku Malin di pedalaman Merauke Elizabeth Diwain mengungkapkan Kami tidak pernah bongkar hutan tapi orang dari luar bongkar itu Buat saya itu luka Kemudian warga di Bopendikul, Petrus Kingo mengatakan bahwa ia kini berjuang mati-matian mempertahankan hutan adatnya Hutan ini salah satu sumber kehidupan saya Terutama generasi saya Kalau saya lepas pada pihak siapapun termasuk perusahaan atau orang Siapapun Berarti tanah ini beralih Generasi setelah saya, besok mereka hidup di mana? Tuturnya Jadi itu yang saya pertahankan Bahwa tanah ini tidak bisa saya kasih ke orang Kata Petrus lagi Sampai berita ini dibuat, postingan video mengenai laporan kerusakan hutan Papua telah disukai lebih dari 33 ribu Dan di retweet lebih dari 20 ribu akun Twitter Di sisi lain, akun Twitter Korindo Group juga mengunggah video yang seolah mengklarifikasi laporan BBC itu Dalam captionnya, mereka menulis Kami berkomitmen bahwa perusahaan menerapkan sistem Zero Burning Untuk mewujudkan perusahaan sawit yang lestari Dan berwawasan lingkungan Namun saat dicek di detik.com pagi ini Tweet itu sudah dihapus